Halo semuanya, selamat datang di Rarik Channel Channel lain menyajikan tutorial, tips dan hiburan yang sedikit bermanfaat dan menghibur Kali ini Rarik Channel akan sharing tentang cara menggabungkan gambar menjadi satu Di Microsoft Word Baik langsung saja, cek ibrot Baik teman-teman, silahkan buka aplikasi Microsoft Word nya Entah itu Microsoft Word 2017, 2010, 2013 dan sebagainya Baik kita buka Microsoft Word nya Kebetulan saya menggunakan Microsoft 2010 Baik kita sudah masuk di Microsoft Word Selanjutnya kita akan membuat sebuah objek baru sebagai objek pertama Caranya adalah klik Insert Kemudian klik Shapes Kemudian pilih sesuai keinginan Saya sukanya yang bunder, klik Kemudian kita buat sebuah bunder Bunderan, seperti ini Ya sudah Nah teman-teman bisa mengubah style nya Kita ubah sesuai keinginan Nah kita pakai ini Selanjutnya Oh iya teman-teman juga bisa mengubah warnanya Entah itu warna biru, kuning, jingga, di langit yang biru Atau no file, no gambar, no warna Saya pilih ini saja Kemudian kita akan membuat objek kedua Insert, shape, dan ini Selanjutnya saya akan memposisikan di tengah dari bunderan ini Ini dia, anggap saja sudah selesai Teman-teman juga bisa menambahkan objek lain Atau teks, terserah Ini sebagai contoh, kita cukupkan Selanjutnya kita akan menggabungkan dua objek ini Atau kita group Klik salah satu objeknya Kemudian tekan tombol shift Dan klik objek yang kedua Nah kalau sudah tertanda seperti ini Berarti siap untuk di group Sekarang klik kanan Kemudian group Dan group Baik, sudah selesai Sekarang sudah menjadi satu Sekarang sudah menjadi satu Nah bagaimana kalau kita akan menggunakan gambar Baik, kita akan menggunakan gambar Caranya adalah klik insert Ini Kemudian klik picture Dan cari dimana file gambar yang akan dipilih Atau bisa Kita cancel dulu ini Klik Ini Kita cari file mana yang akan dipilih Nah kebetulan saya akan memilih ini Ikan cupang Kita klik Dan tahan drag ke micro supportnya Seperti ini Kita perkecil dulu Ikan cupangnya Ya Seperti ini Agar bisa tergeser Ke kiri, ke kanan, ke bawah Kita klik Mana ini Klik format Nah ini Word of text Word of text Ya Seperti itulah Kita klik Kemudian klik In front of text Nah sekarang sudah bisa digeser Selanjutnya Saya akan menambahkan objek baru Klik insert Shape Dan Seperti biasa Saya suka pakai bundar Kita buat bundar Ya Seperti ini Teman-teman Juga bisa mengubah Style nya Kita ubah dulu Biar enak menurut saya Tapi untuk teman-teman mungkin kurang enak Karena saya kurang bisa mendesain Klik warnanya Kita akan ubah warnanya Kita ubah menjadi kuning Ya Seperti ini Sekarang Kita akan Memposisikan Di tengah-tengah Dari bundaran ini Nah kalau seperti ini Teman-teman Klik format Format Kemudian Bring forward Dan bring to clone Nah sekarang dia sudah berada di depan Selanjutnya Kita akan menggabungkan Atau Grupkan Ikan cupang ini Dengan si bundar Kita klik Ikan cupang Tahan Klik Shift Eh klik Tekan Shift pada keyboard Dan Klik Gambar Lingkarannya Seperti ini Nah jadi disini Ini dia tidak tertanda Cuma satu saja yang tertanda Ikan cupangnya Tidak tertanda Ini otomatis Tidak bisa digroup Kita coba Klik kanan Grouping Tidak bisa Caranya adalah Baik kita pisahkan dulu ini Biar lebih enak Nah seperti ini Kita pisahkan disini dulu Ya Seperti ini Sekarang klik Insert Insert Tools Dari Insert Dan Cari Textbook Ini dia Textbook Klik Drawing Textbook Klik Kita buat Drawing Untuk Textbook Tokwasbook Ya Seperti inilah Apa disini Nah Kita klik Ikan cupangnya Klik kanan Pada MOSFET Atau Ctrl C Pada keyboard Klik Sekarang kita Paste disini Klik kanan Atau Ctrl V Baik Belum selesai tadi Kita ulang Klik kanan Kemudian Copee Kita Masukkan disini Klik kanan Paste Baik Sudah Selanjutnya Selanjutnya Kita Klik kanan Pada Mousepad Kita cut Saja Atau Pindah Ya Kita pindah Kemudian Kita pasti disini Sembarang Ctrl V Pada keyboard Atau disini Ya Itu dia Kita klik ini Kemudian Kita posisikan Di Improm Optics Biar Bisa digeser Nah Sekarang Sudah bisa Sudah bisa Digeser Selanjutnya Kita akan Menggabungkan Gambar Ikan cupang Ini Dengan Si Bunder Kita klik Ikan cupang Kemudian Tahan Klik Shift Eh Klik Shift Tekan Shift pada Keyboard Kemudian Klik Object Lingkarannya Nah Sekarang Sudah Klik Kanan Kemudian Klik Group Nah Seperti ini Nah Bagaimana Cara Menghilangkan Background Putih Ini Dari Gambar Ikan Cupang Kita Ungroup Tadi Biar Bisa Kita Pisah Dulu Caranya Adalah Coba Kita Masukkan Di Drawing Textbook Tadi Ctrl C Pada Keyboard Atau Klik Kanan Seperti Ini Cope Kemudian Kita Pastu Disini Seperti Ini Seharusnya Disini Remote Background Ini Aktif Tapi Mungkin Ada Kesalahan Memang Seperti Ini Berulang Kadi Seperti Ini Kita Coba Pakai Yang Lain Gambar Yang Lain Atau Tetap Menggunakan Ikan Copang Tetapi Di Layout Lain Layout Di Shade Lain Shade Baru Kita Coba Kita Coba Kita Klik EJ Textbook Kemudian Ini Nah Sekarang Sudah Berada Di Dalam Drawing Textbook Kita Ctrl X Atau Cut Klik Kanan Cut Ya Sekarang Sudah Pindah Paste Sembarangan Ctrl V Atau Klik Kanan Ini Ya Sudah Kita Agar Bisa Tergeser Klik Ini Kemudian Ini Ya Sudah Nah Sekarang Sudah Bisa Aktif Disini Bisa Akses Otomatis Berarti Dia Hilang Background Kita Copy Ini Kita Masukkan Di Buluran Tadi Kata Pastu Disini Kita Pastu Ini Ya Sekarang Sudah Bisa Nah Teman Teman Bisa Juga Menambahkan Text Di Bawah Ini Caranya Adalah Seperti Tadi Text Box Kemudian Drawing Text Box Kita Buat Disini Nah Ikan Cupang Ikan Cupang Ya Seperti Ini Silahkan Ganti Pond Terserah Apa Lebih Menarik Menurut Teman Teman Seperti Seperti Misalkan Nah Untuk Menghilangkan Ini Klik Double Kemudian Kita Ulang Klik Disini Klik Shape Outline No Outline Nah Nah Sekarang kita Hilangkan Background Putrinya Klik Shape Fill Kemudian No Fill Sekarang dia sudah Hilang Tinggal textnya Saja yang kelihatan Baik 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 Sudah Selanjutnya Kita akan Menggabungkan Ini Nah Sekarang sudah Tertanda Tiga-tiganya Klik Kemudian Group Group Nah Sekarang sudah D-group Saya salah Ya Sudah D-group Nah Sekarang Kita akan Menyimpan Menjadi Sebuah gambaran Kita Klik Kanan Kemudian Cope Atau Ctrl-C Pada keyboard Selanjutnya Di bagian Pencarian Ini Kalau Tidak ada Ini Klik Ini Bisa Selanjutnya Tulis Saja Disini Ketik Saja Disini Fein Eh Bukan Nah Seperti Ini Fein Nah Ini Kita Tunggu Ya Seperti Ini Kita Ctrl-V Atau Klik Paster Disini Atau Ctrl-V Nah Sekarang Sudah Sudah Bisa Tinggal Kita Save Bisa Kalau Tidak Bisa Di Edit Ini Oke Kita Save File Kemudian Save As Ya Kasih Nama Pake Kemudian Disini Formatnya Apakah Ingin PNG Atau GPG GIF Dan Sebagainya Terserah Selanjutnya Save Ya Kita Coba Disini Simpan Save Kita Lihat Hasilnya Ya Ini Dia Baik Sudah Bisa Tersimpan Menjadi Gambar Baik Sampai Disini Tutorial Kali Ini Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Di Kommentari Sampai Ketemu Di Sharing Selanjutnya Terima Tersimpan Tersimpan